Jura hujan tinggi menyebabkan bangunan gudang dan toilet sekolah menengah pertama negeri 1 Sidi Kalang ini amblas ke jurang sedalam 20 meter setelah dikuih hujan deras. Seluruh material bangunan masih terlihat berserakan di dalam jurang. Kedua bangunan ini terletak tepat di belakang ruang perpustakaan sekolah. Saat ini kondisinya masih terlihat memprihatinkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dikarenakan longsor terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat di mana para pelajar sudah pulang sekolah. Meski demikian, sisa-sisa bangunan masih menggantung dan terancam longsor kembali. Pasalnya, dingin tobing sudah terkikis. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan longsor akan berdampak kepada bangunan gedung perpustakaan sekolah dan toilet sekolah yang berjarak sekitar 5 meter dari bibir jurang. Apalagi sebulan terakhir, curah hujan di Kabupaten Dairi masih tinggi. Kejadian longsor tersebut terjadi sekitar jam 17.30. Kondisi hujan, Pak? Kondisi hujan, hujan yang sangat keras yang dibarengi dengan banjir. Kemudian longsor itu sekitar jam 17.30 sampai jam 18. Itulah, sehingga kira-kira 20 meter, tembok bagar, dan dinding pembatas SMP 21.30. Kalau gitu longsor, yang lebarnya diperkirakan sekitar 5 meter, 5 kali 20 meter. Yang rusak apa aja, Pak? Yang rusak hanya gudang, gudang penyimpanan barang bekas, dan kamar mandi yang sudah tidak dipakai siswa. Itulah yang longsor, sehingga kondisinya seperti yang saat ini. Kepala sekolah berharap ada antisipasi dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi untuk membangun tembok corbeton agar longsor susulan tidak terjadi. Selain merusak bangunan gudang dan toilet sekolah, longsor juga merusak lahan pertanian dan kolam ikan warga yang berada di bawahnya. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di tvnews.com melaporkan.